Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar temanku semua semoga selalu sehat dan bahagia ya jumpa lagi di channel yang bani hari ini aku mau masak tumis nangka muda atau seng menangka muda jadi langsung saja ya teman-teman ini nangka mudanya sudah aku cuci bersih terlebih dahulu kemudian aku tadi rebus sebentar mohon maaf gak kerekot ya kemudian aku cuci bersih nah ini aku rebus untuk yang kedua kalinya aku tambahkan 1 sendok teh garam kita adung dan kita tumbuh sampai dia mendidih kembali nah ini sudah mendidih kembali nakanya juga sudah empuk sudah amoh ya selanjutnya ini kita buang airnya kita cuci bersih sambil kita remas-remas ya teman-teman kemudian kita tiriskan nah hasilnya seperti ini nah ini kita sisihkan terlebih dahulu kemudian kita lanjut ya untuk bikin bumbunya disini aku pengen masak yang simple-simple aja jadi untuk bumbunya ini aku akan ikan iris-iris aja teman-teman disini aku iris 5 siung bawang merah nah ini bawang merahnya sudah selesai selanjutnya aku juga tambahkan dengan 3 siung bawang putih sama ini aku iris tipis-tipis aja bisa seperti ini nah bawang putihnya juga sudah selesai selanjutnya aku tambahkan dengan cabai rawit merah ini aku tambahkan sebanyak 9 biji ya teman-teman atau 9 buah kalian bisa tambahkan lagi jika kalian memang suka pedas banget ya atau bagi kalian yang kurang suka pedas kalian juga bisa kurangi untuk jumlah cabainya ini intinya disesuaikan dengan selera kalian saja ya nah ini cabainya sudah cukup selanjutnya agar lebih sedap lagi aku tambahkan dengan lengkuas geprek 3 lembar daun salam dan juga serai ini serainya aku kecil-kecil ya teman-teman sisahan di kulkas nah bumbunya sudah selesai lanjut kita nyalakan kompornya ya kita pakai wajan dari sengkokwer kemudian kita tambahkan ini minyak secukupnya saja teman-teman nah jika sudah panas kita masukkan irisan bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu kita tumis-tumis sebentar sampai dia mulai tercium harum ya dan sampai bawang merah bawang putihnya ini layu nah ini sudah layu teman-teman selanjutnya kita masukkan untuk irisan cabainya kita juga tambahkan dengan lengkuas geprek daun salam dan juga serai yang sudah kita geprek tadi kita tumis-tumis kembali sampai bumbunya ini mateng tapi jangan lupa juga kita tambahkan dengan garam ya aku gunakan ini disini 1.4 sendok teh garam 1.4 sendok teh penyedap rasa dan juga 1.4 sendok teh kaldu ayam bubuk kita tumis-tumis kembali sampai semua bumbunya tercampur rata ya nah jika sudah tercampur rata langsung saja kita masukkan langkah yang sudah kita rebus tadi kita aduk-aduk atau kita tumis-tumis sampai semua bumbu dan juga nakanya tercampur rata nah ini sudah tercampur rata ya nah ini agar tidak terlalu kering dan agar bumbunya tidak gosong aku tambahkan sedikit air kurang lebih 50 ml aja ya teman-teman nah ini kita aduk-aduk kembali nah jika sudah selanjutnya kita juga tambahkan dengan saus kiram ini aku tambahkan 1 sendok teh saja dan kita aduk-aduk ya sampai semuanya tercampur rata nah ini sudah tercampur rata ya teman-teman selanjutnya kita tes rasanya atau icin-icin rasanya aku tes dulu bismillahirrahmanirrahim hmmm asya Allah enak banget teman-teman ini gurih pedus juga dapat asinnya ada sedikit manis dari saus tiramnya juga pokoknya ini enak banget nah terakhir kita masukkan irisan daun bawang jadi supaya lebih nikmat lagi ya rasanya aku tambahkan dengan irisan daun bawang ini kita aduk-aduk sebentar saja teman-teman gak usah sampai layu ya daun bawangnya karena aku lebih suka fresh nah jika sudah diaduk seperti ini selanjutnya kita matikan sampai kompornya ya karena ini sudah matat nangkanya tadi sudah direbus rasanya juga sudah matat artinya ini sudah bisa untuk kita sajikan nah bagaimana temanku gampang sekali kan cara membuatnya semoga ini bisa menginspirasi teman-teman semua ya cara mengolah nangka selain di sayur santan atau lodeh oke sekian dulu video dari aku teman-teman semoga kalian suka dan semoga video ini juga bisa bermanfaat ya jangan lupa like dan share video aku ini ke seluruh media sosial kalian semua agar kalian juga bisa berbagi manfaat dari video aku ini terima kasih juga ya sudah menonton video banding sampai selesai jangan lupa untuk tetap bersemangat tetap berpikiran positif dan sampai jumpa di video banding selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh